selamat menikmati yang step pertama aku mau tunjukin ke kalian dulu gimana cara bikin bumbu kacangnya ini ada kacang, gula jawa bawang putih bawang merah kemiri, cabai rawit dan nanti aku kasih sedikit kaldu ayam dan disini ada gula pasir, aku mau kasih sedikit dan sedikit asam jawa dan ada air oke, step pertama aku mau goreng dulu kacangnya, seperti biasa aku kasih sedikit minyak aja ya 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 Ini dimasak sampai mateng ya Dan pastikan kalian kalau mau bikin bumbu kacang itu Kualitas kacangnya harus diperhatikan Karena kalau misalkan kalian masak dengan kacang yang bolong-bolong gitu Kan ada tuh kalau beli di supermarket atau di pasar itu ada yang bolong-bolong gitu Itu juga bisa mempengaruhi rasa bumbu kacangnya nanti Jadi benar-benar pilihan kacangnya itu yang bagus Oke ini sekarang kacangnya udah matang Matikan campur Terima kasih selamat menikmati oke sekarang kita potong tipis-tipis oke sekarang kita goreng ya oke jadi ini minyak yang sisa tadi jangan dibuang tambahkan lagi sedikit minyak ya terus kita goreng bawang putihnya kalian kalau yang suka masak pakai minyak banyak bisa tambahkan sendiri aja kira-kira seberapa ya sesuai selera aja kalau masak itu ini goreng sampai kering oke ini udah mateng ya jadi sekarang aku mau taruh si menggok dan sekarang kita goreng bumbu yang buat di blender ya kemiri bawang putihnya terus cabai ralunya dan ini untuk cabai ralunya buat kaya yang suka dengan pedas bisa termakan sendiri ya jadi sesuaikan dengan lidah anda masing-masing jadi jadi kalau udah goreng sebentar aja terus kita angkat terus ini kita blender ya bersama bersama dengan kacangnya oke so sekarang ini bawang yang tadi goreng itu kita masukkan ya kita blender terus ini terus kacangnya tadi terus kacangnya tadi oke sekarang aku mau kasih sedikit air ya buat di blender buat di blender oke disini ada kacang yang tadi aku blender jadi aku sisain sedikit yang enggak terlalu lembut jadi biar ada crunchy-crunchy nya gitu terus ini yang udah aku blender halus terus sekarang kita masukkan ya kita masak terus kita masukkan airnya terus kita masukkan airnya gula jawa masukkan terus ini asam yang udah aku kasih di air aku larutkan masukkan juga gula pasir kaldu ayam kaldu ayam jadi ini masak sampai mengental ya ini masaknya bisa lama banget bisa sampai satu jam bahkan lebih dengan api kecil jadi nanti rasanya tuh bener-bener meresap dan ini bumbu kacangnya tuh udah mentel kayak gini rasanya udah mantap aku mau cicipin dulu sedikit ya aku mau nyicip dulu kurang apa aku mau tambahkan sejumput garam karena kurang asin asin udah aku matikan kompornya udah jadi bumbu kacangnya oke sekarang step selanjutnya ya bikin batagornya disini udah ada bahan-bahannya ini aku pakai tahu terus ini tuna aku pakai tuna tuna kalau yang gak punya tuna bisa diganti dengan ikan apa aja atau juga bisa pakai udang atau ayam jadi terserah kalian aja ya terus disini aku ada bawang merah ini nanti aku mau goreng dulu terus 1 bawang bombay ukuran segini terus ada bawang putih daun bawang ini ada kulit pangsit terus tepung tapioca tepung terigu 1 putih telur dan nanti sedikit kaldu ayam sedikit gula pasir dan sedikit merica ini nanti di blender ya ini nanti di blender ya oke ini tadi sisa minyak yang buat goreng apa tadi cabai masih ada jangan dibuang bisa dipakai buat goreng bawang merahnya ya oke ini udah matang sekarang mau masukkan kesini di blender langsung sama sisa minyaknya tadi ya jadi masukin aja semuanya dan kemudian masukkan bawang bombay tadi yang udah dipotong-potong kita blender blender sama sekalian bawang putihnya juga kita masukkan bareng dan masukkan juga tuna ya ini tuna yang tadi aku udah potong-potong kita masukkan kita blender sekalian kemudian oke oke jadi ini yang tunanya udah aku blender halus seperti ini sekarang aku masukkan temur ayamnya dulu merica kita bila pasir bila pasir batu ayam kita kocok terus masukkan tunanya ya 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 kita campurkan kita campurkan dari satu seperti ini terus kita masukkan daun bawangnya yang udah aku potong-potong seperti ini terus kita masukkan tepung tapioca nya campur sama tepung terigu nya campur dulu disini kita campur dulu ya dari satu terus kita masukkan ke sini sedikit demi sedikit selamat menikmati kemudian klub disini masak oke sekarang aku mau tambahkan satu telur lagi oke ini tahunya aku potong kayak gini ya terus dimasukkan ke sini atau bisa aja ditaruh di taruh di atasnya gini juga bisa biar gampang taruh di atasnya aja terus ini untuk kulit pangsitnya taruh di dalam enggak gini aja sekarang kita taruh di atasnya aja taruh di atasnya aja dan juga taruh di atasnya aja dan juga taruh di atasnya aja dan juga taruh di atasnya aja kalau enggak punya pangsit bisa juga minum aja tepungnya aja di goreng dan juga taruh di atasnya aja dan ini udah selesai kita jadinya segini banyaknya ya sekarang tambahkan bumbu kacang yang tadi kecap manis kecap manis jadi batagornya jadi batagornya dan juga whatever tonton di atasnya aja 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 jenis